Nah oke, anak kan sempat ngobrol juga sama saya nih, anak begitu ngeliat terus marah, terus bilang oke kalau mama pake semuanya pake gitu. Tapi anak sempat marah tidak? Gak marah anak-anakku, karena udah aku udah pada saat aku di polda ketemu anak-anak ya mereka nangis gitu ya. Kecewaannya bukan marah, cuman ya kecewa lah pasti. Mereka nangis tapi mereka support aku, mereka tetep mamah kuat, mamah ini-ini ya. Mereka ya cuman bisa gini mau marah apa udah barang terlanjur, udah terjadi gitu kan mau diapain lagi yang penting kan anak-anak gimana selama mamah di dalam, anak-anak gimana paling gini. Tapi kan pasti akan nanya, anak pasti akan nanya kenapa sih mau pake itu, kenapa sih gitu. Alhamdulillah sih gak ada pertanyaan kayak gitu, anak-anak cuman mereka ngeliat saya nangis. Dan saya juga nangis, saya minta maaf ke anak-anak saya, udah gitu aja. Jadi daripada menghakimi ibunya, lebih baik men-support ibunya. Iya, iya. Ya, kekurangan nundung apa? Ya saya gampang marah. Gampang mental juga yang marah. Ya, aku termasuk sama keluarga, cepat marah tapi ya cepat banget aku luluhnya. Cepat percaya orang? Iya, aku cepat percaya sama orang, itu aku banget gitu. Jadi aku tuh gak bisa gak percaya sama orang, selalu percaya sama orang. Nah itu, kekuranganku. Walaupun kadang-kadang dibohongin apa, ya itu kekurangan. Kemarin ketangkep narkoba juga gara-gara percaya sama orang. Iya. Iya. Awalnya kan gitu. Iya loh, tapi bener loh. Karena terlalu percaya sama orang itu bukan sifat yang baik. Iya. Karena kita jadi gak tahu apa maksud orang tersebut. Iya, makanya mulai sekarang juga aku sudah mulai berteman dengan seorang itu juga mulai jaga jarak. Mulai... Mengecilkan circle yang nandungnya. Terus ya dekat sama keluarga. Dekat dengan keluarga, oke.